Kebakaran rumah hingga lahan kosong menjadi insiden terbanyak sepanjang tahun 2021. Tercatat 45 insiden kebakaran terjadi sepanjang 11 bulan terakhir, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan 68 kejadian. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cambi mencatat terdapat sebanyak 45 insiden kebakaran terjadi sepanjang tahun 2021, meski mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2020. Dengan 68 kejadian, jumlah insiden kebakaran rumah tetap menjadi yang tertinggi sepanjang 11 bulan terakhir. Tercatat dari 45 insiden kebakaran tersebut, 24 diantaranya merupakan kebakaran rumah di kawasan padat penduduk. Bahkan insiden tersebut terjadi di Dukul diakibatkan kelalaian pemilik rumah, hingga adanya percikan api dari arus pendek. Dalam 45 insiden kebakaran di Kota Cambi tercatat seka orang meninggal dunia dalam insiden Diko. Serta puluhan orang menjadi korban material hingga mencari 2 miliar lebih. Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 itu ada peoronan. Tahun 2020 itu sampai akhir tahun terjadi 68 kasus kebakaran. tapi 20 dantaran itu dipandangkan oleh masyarakat dan kita datang tidak mengeluarkan air dan kita operasionalnya. Untuk sementara tahun 2021 ini sampai dengan hari ini itu sudah terjadi kebakaran lebih kurang 45 kasus. Yang terakhir kemarin malam 22 November 2021 kejadian kebakaran bangsal kayu yang ternyata di Sungai Sewang, keeras koe ver��an positivityit ke restim keakan registral. Serta puluhan Dorothy, Nompong Coach! Yang berarti kemudian sendernya penunjukton masyarakat sudah menemukan faktis badan bangsal kayu yang sebenarnya. Jadi, dirasualan kebakaran adalah berjalan selesai-selesai di tingkat masyarakat. Sementara itu, edukasi bahaya kebakaran terus dilakukan petugas damkar dalam beberapa bulan terakhir. Selain untuk mencegah terjadinya insiden kebakaran, pergelamatan diri saat terjadinya kebakaran turut diberikan petugas kepada masyarakat di lokasi rawan kebakaran. Iqbal, Cek TV, Ngabari.